Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari Raya Kurban Memahami ketamaan berkurban, Idul Adha Bagi umat muslim adalah salah satu bentuk upaya meyakinkan dan memantapkan diri menunaikan ibadah sunnah Keutamaan Idul Adha adalah dapat meningkatkan ketakwaan menambah amal kebaikan, syiar agama, tanda bersyukur hingga upaya mengangkungkan hari tashrik Barang siapa yang memiliki kelapangan harta sedangkan dia tidak berkurban janganlah dekat-dekat tempat salat kami Hadis Riwayat Ahmad Ibn Majah dan Hakim Idul Adha merupakan Hari Raya Haji yang jatuh setiap tangga 10-13 Jul Hijah Dengan menyembeli hewan kurban berupa sapi, kambing, atau onta hukum ibadah kurban adalah wajib bagi yang mampu dan sunnah khafiah Hukum ibadah kurban sunnah khafiah adalah bila ada salah satu anggota keluarga yang berkurban maka gugurlah tuntutan berkurban bagi anggota yang lain di setiap keutamaan berkurban Idul Adha juga membuktikan bahwa orang yang berniat untuk menggunakan sebagian hartanya untuk berkurban termasuk sudah melakukan hal baik yaitu berbagi kepada sesama Keutamaan berkurban Idul Adha yang pertama meningkatkan ketakwaan Keutamaan berkurban Idul Adha seperti yang telah disebutkan sebelumnya yaitu untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT Keutamaan berkurban Idul Adha ini seperti yang tercantum dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 27 yang berbunyi Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa Melalui ayat tersebut dapat dibahami bahwa keutamaan berkurban Idul Adha merupakan salah satu ibadah yang diterima Allah dengan dari orang-orang yang bertakwa kepadanya Di keutamaan berkurban Idul Adha juga membuktikan bahwa orang yang berniat untuk menggunakan sebagian hartanya untuk berkurban termasuk sudah melakukan hal baik yaitu berbagi kepada sesama Bahkan Allah telah memerintahkan malaikat untuk memberikan kabar gembira pada setiap umat muslim untuk berkurban dan mendapatkan kebaikan darinya Yang kedua menambah amal kebaikan Selain sebagai upaya untuk meningkatkan taqwa kepada Allah Salah satu keutamaan berkurban Idul Adha yang penting untuk diketahui dalam menambah amal kebaikan untuk bekal di kehidupan akhirat Dalam keutamaan berkurban Idul Adha ini Allah akan memberikan pahala yang berlipat-lipat bagi setiap umat muslim yang menggunakan sebagian hartanya untuk berkurban Pada hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah dikatakan pada setiap lembar bulunya itu kita memperoleh satu kebaikan Bukan hanya itu Hewan-hewan yang telah disembeli saat kurban menjadi saksi di hari perhitungan amal bagi setiap hamba Allah yang melaksanakannya Keutamaan berkurban Idul Adha ini tertuang dalam hadis riwayat Ibnu Majah Tidak ada malam yang dikerjakan anak Adam ketika hari raya kurban yang lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla dari mengalirkan darah Sesungguhnya pada hari kiamat ia akan datang dengan tanduk-tanduknya kuku-kukunya dan bulunya Sesungguhnya darah tersebut akan sampai kepada Allah Azza wa Jalla sebelum jatuh ke tanah maka perbaguslah jiwa kalian dengannya Yang ketiga sebagai syiar agama Keutamaan berkurban Idul Adha merupakan upaya syiar agama yang dapat dilakukan oleh setiap umat muslim Dalam keutamaan berkurban Idul Adha ini umat muslim yang melaksanakan kurban sudah turut serta menyebarkan pesan atau syiar agama yaitu tentang kewajiban berkurban yang diperintahkan Allah ketika Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail Berkurban atau keutamaan berkurban Idul Adha membuat umat muslim juga telah menyisihkan sebagian rezeki yang diberikan Allah untuk memenuhi kewajibannya sebagai umat untuk saling berbagi kepada sesama Hal keutamaan berkurban Idul Adha seperti yang tercantum dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 34 dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah Yang keempat, aksi sosial dan kemanusiaan Keutamaan berkurban Idul Adha dapat berguna sebagai aksi sosial dan kemanusiaan Di sini, keutamaan berkurban Idul Adha yang dilakukan umat muslim setiap tahunnya menjadi bukti bahwa agama Islam telah mengatur bagaimana menyeimbangkan perekonomian dan aspek kemanusiaan sosial di mana setiap manusia harus saling berbagi kepada sesama agar tercipta kehidupan sosial bermasyarakat yang harmonis Bukan hanya itu Keutamaan berkurban Idul Adha dapat menghubungkan rasa kasih sayang dan kepedulian antara fakir miskin dengan golongan orang yang mampu Kurban menjadi salah satu cara agar setiap umat dapat merasakan kenikmatan rezeki dan berkah yang senantiasa diberikan Allah kepada setiap hambanya Yang kelima, tanda bersyukur Keutamaan berkurban Idul Adha adalah sebagai tanda mengungkapkan rasa syukur kepada Allah SWT Dalam hal ini, Allah pun telah memerintahkan setiap umat untuk berkurban meskipun sedang dalam ketekanan dan serangan oleh kaum kafir Bila begitu keutamaan berkurban Idul Adha secara tidak langsung seluruh masyarakat masih dapat merasakan nikmat dan berkah kebaikan dari Allah meskipun sedang dalam keadaan sulit Untuk itu, setiap umat harus saling berbagi kebaikan sebagai tanda bersyukur kepada Allah Yang keenam, mengagungkan hari Tashrik Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Qur Rasulullah SAW bersabda tentang keutamaan berkurban Idul Adha Hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari kurban Idul Adha Kemudian hari Al-Qur Hadis riwayat Abu Daud Ibnu Guzaimah dan disahikan Al-Albani Al-Azami mengatakan di dalam talik sahih Ibnu Guzaimah bahwa sanatnya sahih Ada pun yang dimaksud keutamaan berkurban Idul Adha dengan hari Al-Qur adalah tanggal 11 Yuli Ijah berdasarkan keterangan Ibnu Guzaimah bahwa Abu Bakar mengatakan hari Al-Qur adalah hari kedua setelah hari kurban Yang ketujuh, hari baik untuk makan dan minum Hari Tasrik juga disebut hari baik untuk makan dan minum Keutamaan berkurban Idul Adha di hari Tasrik tertuang dalam hadis Rasulullah yang berbunyi Hari Tasrik adalah hari makan, minum dan banyak mengingat Allah Hadis riwayat Muslim Ahmad, Abu Daud, dan Nasai Pada hari ini umat Islam diharamkan untuk berpuasa Hari Tasrik dijadikan hari yang baik untuk makan dan minum agar setiap orang dapat saling membantu Hal ini terwujud dalam saling membagikan daging kurban dan menyantapnya bersama keluarga dan kerabat Yang kedelapan, baik untuk memohon kebaikan dunia akhirat Setiap Muslim dianjurkan untuk memperbanyak doa memohon kebaikan di dunia dan akhirat kepada Allah SWT Doa ini pula yang dibaca Rasulullah SAW ketika datang hari Tasrik Dalam hadis keutamaan berkurban Idul Adha yang diriwayatkan dari Anas bin Malik Rasulullah SAW bersabda Bahwasannya doa yang paling banyak dibaca Nabi SAW adalah Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Dalam Lata'if Al-Ma'artif Dijelaskan mengenai sebuah riwayat dari Kinanah Al-Qurais Bahwa ia mendengar Abu Musa Al-As'ari R.A. Berkutbah di hari An-Nar Idul Adha dan berkata Pada tiga hari setelah An-Nar Itu adalah yang disebut Allah SWT Sebagai Ayamul Ma'dudat Doa yang dipanjatkan di hari-hari tersebut Tidak akan tertolak Maka berdoa lah kamu semua dengan berharap kepadanya Hukum ibadah kurban bagi umat Muslim adalah wajib bagi yang mampu Menurut pendapat mayoritas ulama Hukum ibadah kurban adalah sunnah kafiyah Hukum ibadah kurban sunnah kafiyah adalah Bila ada salah satu anggota keluarga yang berkurban Maka kukurlah tuntutan berkurban bagi anggota yang lain Barang siapa yang memiliki kelapangan harta Sedangkan dia tidak berkurban Janganlah dekat-dekat tempat salat kami Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan Hakim Menunaikan hukum ibadah kurban ini Hanya dilaksanakan setiap tanggal 10, 11, 12, dan 13 bulan Zulhijjah Hukum ibadah kurban ditegaskan oleh Allah SWT dalam Al-Quran Surat Al-Kawshar ayat 1-2 Yang berbunyi Sungguh kami telah memberimu telaga kawshar Maka laksanakanlah solat karena Tuhanmu Dan berkurbanlah sebagai ibadah Dan mendekatkan diri kepada Allah Penjelasan tentang hukum ibadah kurban atau berkurban Diwaparkan secara gamblang oleh Syekh Shulaiman Al-Bujairani Berikut ini Ibadah kurban hukumnya sunnah yang bersifat kolektif Sunnah kifaya Bagi kita umat muslim Ketika anggota keluarga terhitung banyak Jika hanya sendirian maka hukumnya sunnah Ain Berdasarkan hadis sahih dalam kitab Al-Muatta dan sunnah Al-Tirmiji Biasanya banyak keluarga yang berkurban Diperuntukkan untuk anggota keluarga yang sudah meninggal dunia Dikarenakan sewaktu itu belum pernah berkurban sama sekali Menurut Imam Muhyiddin Shar'an Nawawi Dalam kitab Minhaj Al-Talibin Secara tegas menyatakan Tidak ada kurban untuk orang yang telah meninggal dunia Kecuali semasa hidupnya pernah berwasiat Tidak sah berkurban untuk orang lain yang masih hidup Dengan tanpa seizinnya Dan tidak juga untuk orang yang telah meninggal dunia Apabila ia tidak berwasiat untuk dikurbani Muhyiddin Shar'an Nawawi Minhaj Al-Talibin Ibadah kurban merupakan sebuah ibadah yang membutuhkan niat Karena niat orang yang berkurban mutlak diperlukan Meski pandangan lain menyebutkan bahwa berkurban Untuk orang yang sudah meninggal dunia adalah diperbolehkan Hal ini sesuai dengan dikemukakan oleh Abu Al-Hasan Al-Abadi Argumentasi dari pendapat yang membolehkan ini adalah dengan alasan Bahwa berkurban termasuk sedekah Sementara itu sedekah untuk orang yang sudah meninggal dunia adalah sah Dan bisa memberikan kebaikan kepadanya Pahalanya juga bisa sampai kepadanya Sebagaimana yang sudah disepakati oleh para ulama Hal itu sesuai dengan kitab Al-Majmu Shar' al-Muhajab Karya Muhyiddin Shar' al-Nawawi Berikut ini Seandainya seseorang berkurban untuk orang lain tanpa seizinnya Maka tidak bisa Ada pun berkurban untuk orang yang sudah meninggal dunia Maka Abu Al-Hasan Al-Abadi Memperbolehkannya secara mutlak Karena termasuk sedekah Sedang sedekah untuk orang yang telah meninggal dunia itu sah Bermanfaat untuknya Dan pahalanya bisa sampai kepadanya Sebagaimana ketetapan ijma para ulama Menurut Manshab Safi'i Pandangan yang pertama diatas dianggap sebagai pandangan yang lebih sahih Dan dianud mayoritas ulama dari kalangan Manshab Safi'i Meskipun pandangan kedua tidak mayoritas Namun pandangan kedua diatas Didukung oleh Manshab Zanafi, Maliki, dan Hambali Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!